Intro Di video kali ini saya mau berbagi cara mudah membuat tongseng ayam yang enak dan tampilannya cantik Saya menggunakan bumbu instan tapi rasanya super mantul loh Bagaimana cara saya membuatnya? Simak video ini sampai selesai dan untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi Oke langsung ke video tutorialnya 300 gram daging ayam tanpa tulang sudah dipotong kecil-kecil ya Sudah saya cuci bersih Ini bahan utama untuk membuat tongseng ayam Kemudian untuk bumbu halusnya saya pakai 6 buah cabai keriting merah ya Kemudian 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 5 siung bawang merah dan sedikit kunyit Nah ini untuk bumbu yang dihaluskan Kemudian untuk bumbu cemplungnya saya pakai 3 lembar daun salam 1 ruas lengkuas yang sudah dimemarkan dan 1 batang serai yang sudah saya memarkan Kemudian 6 buah cabai rawit utuh ya Nah saya memakai bumbu instan Ini bumbu gulai, bumbu gulai ayam nanti saya pakai secukupnya ya Kemudian saya pakai juga santan instan nanti saya pakai secukupnya Kemudian nanti saya pakai sedikit saja ya Bumbu gulai, bumbu rempah-rempahnya ini bumbu keringnya ya Dan untuk pelengkapnya saya pakai secukupnya kol, daun bawang, tomat Dan nanti saya tambahkan secukupnya kecap, garam, dan penyedap Oke langsung ke proses masaknya Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Masak sampai bumbu matang ya Dan air blenderannya ini curut Masukkan daun salam, lengkuas, dan serai Masukkan bumbu-bumbu rempahnya ya Yang seperti ini Nah ini bisa untuk masak gulai kambing, gulai ayam, rendang, dan sebagainya Bumbu rempahnya setengah sendok teh saja ya Karena saya bikin tongsengnya ini sedikit ya Enggak banyak Masukkan bumbu gulai ini ya Saya tambahkan setengah bungkus saja ya Aduk-aduk sampai tercampur Dan mengeluarkan aroma harum bumbunya ya Masukkan daging ayam Masak sampai daging ayamnya berubah warna ya Sampai dia menjadi kaku Masukkan air bekas blenderan tadi ya Tambahkan lagi air ya secukupnya Tambahkan santan Sedikit saja ya Enggak sampai separoh bungkus ya Sepertinya santannya kurang ya Saya tambahkan sedikit lagi Saya tambahkan 1 sendok teh garam Nanti kalau kurang bisa ditambah ya Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh Santan karanya saya masukkan semua saja ya Kayaknya sih menurut saya kurang kalau Seperti tadi itu Jadi saya masukkan saja semua Saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir Kecap manis 1 sendok makan Ini sesuai selera ya Bisa dicicipi Untuk kecap manisnya Kecap manisnya saya tambahkan setengah sendok makan lagi ya Jadi 1,5 sendok makan saya pakai kecapnya Saya mau cicipi dulu Rasa kuahnya ya Rasa asinnya masih kurang ya Saya tambah setengah sendok teh garam Gulanya juga masih kurang ya Saya tambah setengah sendok teh lagi Kecapnya setengah sendok makan lagi Kalau ini opsional ya Saya tambahkan setengah sendok teh micin Saya mau cicipi lagi ya Rasanya Bismillah Sudah pas rasanya ya Ayamnya sudah matang ya Warnanya cantik sekali Kemudian saya masukkan cabai rawit Untuk bumbu gulai indopoodnya tadi ya Saya pakai separuh lebih dikit ya Nanti untuk resep lengkapnya Saya tulis di kolom deskripsi Silahkan dibaca Masukkan kol secukupnya Sesuai selera Kemudian tomat dan daun bawang Masak sebentar saja ya Supaya sayurannya itu masih terasa Kres-kersnya seperti itu ya Tongseng ayamnya sudah selesai ya Rasanya itu enak Pakai bumbu instan Tidak kalah enaknya ya Pokoknya recommended untuk dicoba Oke Ini siap disajikan Tongseng ayam versi cooking with jita Sudah siap disantap Waktu yang paling saya suka Mencicipi hasil masakan Bismillah Coba dulu ya Saya mau makan Ayam dan nasinya Ini kayaknya cabainya enak banget ya Dikeletus Pasti pedasnya mantul Bismillah Rasanya itu Benar-benar enak teman Pokoknya recommended banget Untuk dicoba ya Saya mau cobain cabainya ya Biar ada rasa pedas-pedasnya Separoh dulu cabainya Enak 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 Tongseng ayam terenak yang pernah saya makan Saya mau tambahin lagi kuahnya ya Kuahnya itu sedap banget Pokoknya daripada beli Rasanya belum tentu enak Dan harganya juga mahal Lebih baik bikin sendiri di rumah Rasanya bisa sesuai selera kita Dan lebih ekonomis Cabainya itu Dikeletus rasanya enak banget Tuh kan Saya nambah nasi lagi Benar-benar enak Recommended pokoknya Lanjut Saya makan lagi Dan akhirnya Nasinya pun ludus Pemirsa Wow Mantap banget Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya Nantikan video-video saya selanjutnya Dan Jangan lupa Tolong bantu subscribe Comment Like Dan share video ini Agar video ini lebih bermanfaat Untuk orang lain Dan bisa berkembang Dengan baik channel ini ya Untuk teman-teman yang sudah subscribe Channel youtube saya Terima kasih Saya ucapkan Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax